Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Aksi ini dimulai dari jam 8 pagi sampai selesai Ratusan mahasiswa membakar ban di depan kantor DPRD Bungo Di kawasan Cadika Rimutengah, Kabupaten Bungo Aksi yang hampir berakhir dengan kericuhan Dapat segera diredam oleh pihak keamanan Sejumlah mahasiswa tanpa berorasi Menyuarakan perubahan RUU KUHP Terutama RUU tentang KPK Dari pantauan Tim Buona TV Aksi demo akhirnya berjalan dengan tetip Beberapa tulisan terbentang Di antaranya, DPR butuh dosen pembimbing Entah apa yang merasuki DPR Suntik mati DPR Aksi unjorasa ini berlanjut pada hari Kamis 26 September 2019 Dan kali ini, anggota DPR keluar menemui para mahasiswa Bersama-sama membahas tentang RUU KUHP Yang membuat para mahasiswa melakukan demo Tidak terima dengan RUU tersebut Karena dianggap akan menindas masyarakat Dan mereka meminta para anggota DPR Menandatangannya tujuh permintaan Yang telah ditulis dan disepakati oleh mahasiswa sekabupaten Bungo Salah seorang dari mahasiswa universitas mengatakan Tujuan utama mereka berunjuk rasa adalah Tidak terima dengan tindakan DPR pusat Dalam mengambil keputusan untuk membuat undang-undang Yang dirasa akan menindas masyarakat Serta dengan adanya aksi ini Kami meminta keadilan membenarkan apa yang seharusnya dilakukan DPR Dan memastikan bahwa aksi dari unjuk rasa kami dihargai Dan benar-benar dikabulkan oleh pihak DPR Tim Liputan Buanda TV, Nova mengabarkan Kalau tidak diindakan berarti DPR Sekali lagi 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 Terima kasih.